hai 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 guys jumpa lagi dengan saya di channel ini Hai saya sekarang berada di Indonesia desain fisik guys yang ada di Pantai Indah Kapung 2 atau lebih terkenalnya dengan P2 siapa yang udah tidak pernah dari anda kemarin ya ini saya sengaja bahwa anda saya akan tunggu ya ini masih sore guys saya akan bawa anda melihat pencahayaan kita bedah pencahayaan yang ada di Indonesia desain statistik ini atau biasa disingkat oleh IDD ya adalah tempat vendor biasanya orang sebut ya kalau ada sedang membangun rumah di sekitaran Pantai Indah Kapung Anda bisa mampir kemarin ini bukan nanya untuk belanja-belanja guys tapi untuk jalan-jalan spot selfie-nya rasanya banyak nih apalagi dengan pencahayaan lampu yang bahagia Nah guys kerasnya udah cukup gelap ini ya kita mulai aja ini saya ada di tengah-tengah nih di centernya ini playground ya di ruang kreatif ini guys ini ini ruang kreatif tapi enggak ada temboknya kita nih berada tepat ada di centernya IDD ini ini ada King Coil ya di sini ada material lab kemudian ada toko-toko lain ini bukan toko ya mungkin showroom ya tempat saya guys pencahayaannya itu sangat cantik guys di tamannya dikasih lampu taman ya jadi cukup telan tempat ini di atas ini ada yang masang metal cutting ini metal cuttingnya ini ini bagus ya cantik ya ada motif-motifnya lampunya ya kita lihat tuh ada beberapa pengunjung ini bukan bukan hari weekend ya guys bukan malam minggu ini hari biasa cukup ramai ada yang duduk-duduk juga dan anda bisa lihat ini pohonnya masih dicagak guys yang anda kan tempat ini belum terlalu lama ya dibangun ya nah kita akan lihat satu-satu kita akan jalan ke sana ya guys kita menuju ke sebelah sana oh sebentar saya dipanggil wow abang tunjukin ada gradasi cahaya yang bagus ini di tulisan ini ya guys anda lihat ada garis-garis itu adalah bonus pencahayaan yang didapat dari lampu solot di bawahnya dan apa yang membuat tampak siluet garis itu nah kita dekatkan kamera nah guys itu di besi-besi untuk menimbulkan tulisan-tulisan ini ya membuat cahaya ini dapat bonus gradasi bagus ya cantik ya kalau gini ya nah ini di dalamnya guys ini dalamnya dia ini jual apa ini ya saya nggak usah masuk ya guys ya tapi saya lihat sini ada lampu bias bagus ya cantik ya lengkung ya ini pencahayaannya boleh bilang tertata dengan baik guys ini lampu solot ya nanti saya kasih tahu rahasianya di lampu solot bisa bikin V yang is ya kalau itu shift-nya bagus ya nah ada lihat ya ada yang dipasang di atas ada yang dipasang di bawah ya cantik ya ini 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 betul-betul kombinasi yang bagus ya ini pasat-pasat tempat ini bagus nih guys keren guys teman keren tuh guys nah kita lihat dalamnya guys nggak kalah keren juga lampunya guys wow ya gemerlap ya pakai lampu hias ya ada summer sales ya ini ini jual perabot kayaknya ini jadi anda bisa lihat 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 nah disini banyak sih furniture ya ini ada lagi modulo dia menggunakan lampu track gitu banyak guys wow banyak ya lampu track lightnya begitu banyak yang menggunakan cahaya yang mempunyai Kelvin sekitar 3500 dia jual perabot kayaknya tapi saya nggak ajakannya masuk ya kita cuma ngintip-ngintip aja ngintip-ngintip aja ada perabot ada bantal-bantal sofa bisa makan tapi terang sekali guys jadi dia membuat showroomnya jauh lebih terang daripada koridornya padahal koridurnya nggak terlalu terang kalau di kamera mungkin tampak terang ya tapi ini nggak terlalu terang sebenarnya guys dan pakai lampu linear-linial ini banyak tuh pakai lampu hidden ya main is ada yang cahayanya 2000 Kelvin kita jalan terus bagus guys ya sambil kita lihat-lihat ini ada yang bagus juga cash Indonesia bagi sendirian halo halo ya ini dia laponya masih baru-baru ya ada lumikasa ini dia juga menawarkan suatu yang baru ya ini tempatnya keren sih keren cahayanya bagus ini pakai lengkungan ya dia kasih pakai sepot-sepot cantik juga ya pakai hidden di ini di warna 4000 Kelvin tapi kita baiknya kita belok sini dulu ya guys ya kita lihat ini kita mau cari flashroom kanan kabarnya guys resumnya ini juga unik ini kata bang tadi dia bilang coba shooting juga terlampu yang ada di restrum ini atau toilet ya bahasa umumnya toilet nah dimana ini ini masih jalan koridornya rapi ya tempatnya rapi Oh ini ini Wow membuat guys warna cahaya woman Oke pastikan ini pintu kaca dan di dalam ini ada ac-nya guys woi toiletnya keren ya ini yang ready saya nggak masuk ya guys nanti bisa ke asus gua ya games ya yu ini gambar-gambar alginya keren-keren ya dia bikin ini ya udah ada ada yang duduk ya ke sini ya kita masuk sebentar kita slide sedikit ya di kaca ada kasih lampu pakai linear-linear di dindingnya dan ya benerlah kita sudah cukup ya lanjut kedepannya guys ya tadi sensor dulu guys toilet jangan terlalu lama nanti bahaya toilet ini atapnya pun dikasih cahaya guys jadi anda lihat ya tapi dikasih cahaya jadi efek cahaya di atap itu membuat gedungnya itu nggak terlalu gelap ya kelihatan kelihatan terang dan ini ini keren keren-keren ya tamannya dikasih lampu ya kemudian ini ada tadi ya di lumikasa ya tadi ya jualan apa ini disini dibanyakan lujur sih ya banyak merek ya ini ini juga kayaknya lujur yang banyak mereka kalau jual pulitzer memang harus mengandalkan cahaya yang baik guys sayang saya nggak bawa alat ukur cahaya guys jadi nggak bisa ukur ya cahayanya berapa tapi kalau pilihan dari mata saya ini cahayanya ada yang menggunakan 90 plus tapi kebanyakan di 80 plus jadi kurang dikit ini saya nggak nyala ini harusnya ini nggak terlalu rame dia nggak nyalain anda lihatlah tempatnya keren gitu ada kakak yang dia nggak sabar karena saya surthing yang mendalui saya tapi ya tengok terus gapapa itu isteri dari abang ini ada titi bumbu ya ini bisa anda makan di sini juga ini ada di by cobuntut Wow cobuntut dulu sering panggil kita untuk desain pencahayaannya ya kalau yang owner yang nonton boleh saya ini ini tempat ini satu nih ini lainnya semua kita membanyakan 3.400 kebit tadi ini satu nih ya itu menggunakan cahaya 6000 kebit sendirian kayak rasanya ya di samping titi bumbu by cobuntut ya itu menggunakan lampu yang warna putih sendirian ini banyak juga ya penunjungnya kita sini sampai jalan sampai jalan ke arah parkiran dimana mobil saya letakannya nah ini ini pakai membran nih guys ini putih sendirian nih apa ini jual apa ini kayaknya jual apa ini ini kubanya bagus ya rotan ya ini ada jual es krim ya di sini ada makanan-makanan mungkin daerah sini banyak makanan nih tadi yang daerah sana tuh pulih sel-pulih sel mungkin terlata ya jadi ini kayak mal tapi tidak bertingkat dan alamannya terbuka pencahayaannya bagus rekomen untuk anda rekreasi disini sampai pilih-pilih barang ya ada kalau sedang bangun rumah ini lampunya keren ini lampunya keren nih hei ada cahaya biru dapat dari mana guys hei ini lampunya guys ini pakai lampu follow ini ini pakai cahaya 2000 Kelvin bagus ya keren ya mewah sekali kalau ada 2000 Kelvin dan nggak terkesan gelap juga wih onyx guys nah kita udah sampai di hampir parkiran depan kita udah balik lagi ke parkiran depan tempat tadi nah ini guys yang tadi saya mau bicara sama anda masalah lampu yang banyak yang kita jumpai di dinding-dinding ya ini lampunya nih menunduk coba menunduk itu guys setelahnya ada yang iseng-iseng ditundukin ini wow di peduli sama abang ya dia pakai lampu solon sih biasa guys tapi dia tutup pakai pelalon ya dan buat mengarahkan cahayanya nggak kita lari ini memakai linia mobil ini tadi udah foto keren mobilnya guys mobil kuno tapi keren ini new weekend guys jalan-jalan kita di IDD ya Indonesian Design District ya semoga bermanfaat dan memberi video pada anda tentang pencahayaan jika anda suka dengan video ini tekan like share ke teman anda yang membutuhkan dan jangan lupa subscribe channel ini agar anda tidak kesengan informasi-informasi sebesar lampu LED dan pencahayaan yang lainnya terima kasih salam indi live kami ini ada untuk anda terima kasih terima kasih